Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel mas muis pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memindahkan tanaman di polybag yang kecil ke polybag yang besar oke pertama saya akan memindahkan tanamannya dulu ke tempat yang lebih aman karena rumah saya di dekat jalan raya jadi biar aman mempraktekkan dan mempergagakannya nah ini terlihat bahwa akar tanaman melebihi dari kapasitas di polybag sehingga perlu dipindahkan ke polybag yang lebih besar setelah itu juga untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman ini saya tinggal dan tidak diramut sekitar 1 tahun jadi akan saya coba untuk memulihkannya dan mencoba agar dia cepat berbunga oke pertama-tama polybagnya harus lebih besar ya kemudian diisi sekitar 10 cm dasarnya sekitar 10 cm dengan tanah yang subur nah ini saya mengambil tanah bekas bakar-bakar yang bagian bawah nah sekitar segini ya teman-teman untuk lapisan bagian bawahnya saya bersihkan dulu batu-batu kerikil yang ada di atas tanaman atas perakaran lalu saya robek seperti ini teman-teman nah selanjutnya saya angkat tanamannya lalu saya lepaskan polybagnya ini karena tanaman akarannya sudah sangat banyak sehingga tanahnya kokoh jadi tidak masalah langsung diangkat seperti ini nah lalu letakkan di tengah-tengah polybag agar pertumbuhannya bagus dan lurus nah selanjutnya selas-sela ditutupi dengan tanah kembali usahakan tanahnya yang subur dan mengandung humus yang banyak oke sekarang tanahnya habis jadi sementara seperti ini hasilnya teman-teman saya akan ambil tanah lagi yang lumayan agak jauh dari sini nah ini sudah saya akan tambahkan lagi hingga perakaran tertutup dan padat jadi harus rata ya teman-teman kanan, kiri, samping, depan, belakang itu harus rata dan dikocok-kocok agar padat di selas-selanya ini kelihatan masih banyak mencung-mencungnya lalu akan saya angkat beberapa kali agar medianya menjadi padat dan perakaran tetap kokoh nah seperti ini teman-teman selanjutnya saya menyiapkan tempat untuk ditempatkan ke tempat yang semula nah ini teman-teman sudah selesai terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati